Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil menyita sejumlah dokumen terkait permohonan perizinan dari penggeledahan di rumah kediaman Vice President Real Estate Sumarekon Agung, OONU Sihono, di Jakarta pada Jumat 10 Juni 2022. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan sua pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB di wilayah pemerintahan kota Yogyakarta. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan wali kota Yogyakarta, kepala dinas penanaman modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, serta sekretaris pribadi. Ini ditemukan bukti diantaranya adalah sejumlah dokumen yang terkait dengan perizinan PTSA yang kemudian diduga ada tindak pidana korupsi. Berikutnya tentu segera kami analisis dari seluruh dokumen yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan. Sebelumnya, para tersangka diamankan dalam operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022 lalu. KPK mengamankan 27.258 dolar AS dalam goodie bag saat operasi tangkap tangan tersebut. Atas perbuatannya, Oonu Sihono sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Terima kasih telah menonton!